Selamat mendengarkan Nobel berjudul Mafia Berdarah Dingin yang dipersembahkan oleh Audio Tune Autor Linda Huang Pengisi suara Echiodos saat ini memasuki Bab 4 Tatapan penuh perasaan Jack pada Yipon Paman? Panggil Yipon melangkah mendekati pamannya Yipon, kemas barangmu Kita akan pergi dari sini Kata Mike dengan sedih Paman, ini rumah kakek satu-satunya Balas Yipon dengan wajah sedih dan mata berair Tanpa disadari Yipon, Jack yang sedang duduk bersandar di sopa sedang menatap dalam kearahnya Kenapa tuan menatap gadis itu? Dengan tatapan beda Tapi gadis ini memang tidak asik Dimana aku pernah melihatnya? Batin David yang berdiri di samping tuannya itu Yipon yang tangannya memegang sebuah amplop besar Kemudian berjalan mendekati Jack yang sedang duduk di sopa Dengan memberanikan diri, dia membuka suara secara hati-hati Karena dia tahu jika salah bicara patal akibatnya Tuhan, apa tuan bisa? Jangan ambil rumah ini Karena rumah ini rumah kakekku satu-satunya untuk paman Ujar Yipon dengan suara pelan Jack tidak menjawab dan hanya menatap dalam kearah gadis yang berdiri di depannya Tatapan Jack membuat Yipon agak ketakutan Tetapi David yang melihat tatapan atasannya malah merasa aneh Bukan, tatapan dingin Seperti biasanya malah tatapan penuh perasaan kearah gadis itu Kimmy dan Mike yang melihat Jack diam seribu bahasa Membuat mereka ketakutan karena takut jika Yipon telah menyinggung pria itu Tuhan, ini aku tahu Jika ini tidak seberapa Akan tetapi ini adalah satu-satunya peninggalan papaku Aku berharap tuan bisa menerimanya sebagai ganti rumah kakekku ini Ujar Yipon dengan menggunakan dua tangannya Menyerahkannya dokumen ke arah Jack dengan sopan Jack lagi-lagi tidak menjawab perkataan gadis itu Dan hanya menatap tanpa beralih tatapannya David mengambil dokumen dari tangan Yipon dan melihat isi dokumen itu tersebut Noda, apa kamu ingin merendahkan Tuhan kami dengan rumah usaha seperti ini? Bentak David dengan kesal menatap Yipon Mendengar hinaan David membuat Yipon tidak bisa menahan air matanya yang sudah membasahi pipinya Karena rumah itulah satu-satunya kenangan dari papanya Dan dia rela mengorbankan rumah itu demi rumah kakeknya ini Tapi aku tidak bermaksud untuk merendahkan Tuhan Jack Aku hanya berharap Tuhan bisa menunda dan memberi kami waktu untuk melunasi hutang Jelas Yipon dengan menatap Jack dengan wajahnya yang sudah dibasahi oleh air matanya Jack yang melihat air mata Gadis itu merasa hatinya perih Dan kemudian dia pun berdiri dan mendekati gadis itu Siapa namamu? Tanya Jack yang berhadapan dengan gadis itu Namaku Yipon Sin Jawab Yipon dengan suara serak Karena tatapan Jack pada Yipon membuat Kimmy yang takut Pria itu emosinya meledak dan kemudian menggenggam kuat lengan Yipon Dan berdiri di sampingnya Maaf Tuhan, adikku ini masih terlalu muda Dia tidak mengerti apa-apa dan aku akan menegurnya nanti Ujar Kimmy dengan menatap Jack dengan menunduk Dia takut jika Jack tersinggung Maka mereka tidak sanggup menghadapinya Tuhan, maaf Bentak David dengan kesal melihat wanita itu Aku hanya ingin meminta maaf Tuhan Jawab Kimmy dengan suara pelan Karena kekesalan Jack pada Kimmy yang menggenggam kuat lengan Yipon Jack pun Menghempaskan Kimmy ke lantai Teriak Kimmy karena kesakitan Melihat situasi ini membuat Yipon dan Mike menjadi ketakutan Yipon Sin Panggil Jack dengan lembut Iya Jawab Yipon dengan sopan Apa kamu tahu Jika aku menerima tawaranmu ini Maka kau akan kehilangannya Ujar Jack dengan menunjukkan dokumen surat rumah Yipon Iya Tuhan Aku tahu Baiklah Aku terima rumah ini Akan tetapi Bukan berarti hutang Mike Sin sudah lunas Jika tidak menempati waktu di saat itu Aku tetap akan mengambil alih semua milik keluarga Sin Ujar Jack dengan suara lembut Dan menatap gadis yang di depannya Baik Tuhan Terima kasih Ucap Yipon dengan menunduk David, Mike, dan Kimmy merasa heran dengan reaksi yang diberikan Jack pada Yipon Tidak biasanya Dia bersikap lembut pada orang lain Maxine Dengar Baik-baik Aku memberimu waktu selama dua bulan Jika sampai saat itu Kau tidak bisa melunasi hutangmu Maka Aku akan mengambil alih semua milikmu Ancam Jack dengan tatapan tajam Ke arah Mike Sin Baik Tuhan Terima kasih Sudah memberi kami kelonggaran ini Ucap Mike dengan menunduk Saat Jack ingin beranjak pergi Jack menatap Yipon dengan cukup lama Sehingga membuat gadis itu Agak ketakutan David lagi-lagi dibuat heran dengan reaksi atasannya Itu Tetapan Jack pada gadis itu membuat Kimmy merasa iri pada adiknya Sesaat kemudian Jack pun beranjak pergi meninggalkan rumah itu Kenapa Tuhan Jack menatapku terus? Apa dia marah dengan tawaranku ya? Batin Yipon dengan heran Kimmy, apa kamu? Tidak apa-apa Tanya Mike pada Kimmy Yang tadinya dihempas oleh Jack ke lantai Sehingga membuat lengannya memar Tidak Pak, aku tidak apa-apa Jawab Kimmy dengan kesal Menatap ke arah Yipon Yipon, ini adalah rumah papamu Kenapa kau memberikan pada Tuhan Anderson? Tanya Mike dengan mendekati Yipon Tidak apa-apa Paman Asal bisa tetap tinggal di sini Itu sudah cukup Ini adalah peninggalan kakek untuk Paman Jawab Yipon dengan polos Yang belum mengetahui Sifat asli pamannya itu Maaf Paman bersalah padamu Paman, jangan berkata seperti itu Kita adalah sekeluarga Terima kasih, Yipon Jangan mengatakan seperti itu, Paman Sesaat kemudian, Yipon pun naik ke atas Menuju ke kamarnya Mike dan Kimmy masih di ruangan tersebut Pak, aneh Kenapa Tuhan Anderson menatap lain pada gadis bodoh itu? Sedangkan aku memohon padanya Aku malah diabaikan Padahal aku lebih cantik dari gadis bodoh itu Ujar Kimmy dengan kesal Dia tidak memberitahu jika dia harus melayani Lima pria atas paksaan Jack Biarkan saja Jika Jack Anderson perhatian padanya itu bagus Jika menarik perhatiannya Yang ada hanya mati Tidak ada hidup Bisa saja Tadi Jack Anderson sudah tersinggung Dengan gadis bodoh itu Pria itu tidak akan tertarik pada wanita manapun Jadi dia tidak mungkin Menyukai gadis bodoh itu Yang ada dia hanya akan mematikan Orang yang membuatnya tersinggung Ucap Mike dengan senyum sinis Pak, jika bisa menyingkirkan gadis bodoh itu Bagus juga Bagaimana jika aku menggunakan caraku Untuk mendapatkan uang lewat gadis bodoh itu Apa kau ingin? Tanya Mike yang mengerti maksud Kimmy Benar, gadis itu walau sudah pacaran dengan Jason Selama 3 tahun Akan tetapi Jason belum pernah menyentuhnya Maka dia masih perawan Dan harganya pasti tinggi Ujar Kimmy dengan senyuman sinis Terima kasih Yang telah mantengin Kisah audiobook ini Jangan lupa Tekan like Comment Dan votenya juga Ke Daber dan Autor Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis Segera download AudioTune Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya